Bacaan dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 20 Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ada tradisi tua yang menceritakan tentang hari-hari terakhir masa hidup Yohanes pengincil Dia hidup begitu lama sehingga sangat lemah Ketika ada pertemuan dia harus dituntun ke tempat pertemuan orang-orang beriman Karena sudah begitu lemah dia tidak dapat lagi menyampaikan wejangan yang panjang Karena itu setiap kali ada pertemuan dia selalu mengulang kata-kata Hai anak-anakku kasihilah satu sama lain Murid-muridnya bosan mendengar perkataan itu terus Karena itu mereka bertanya kepadanya mengapa dia selalu mengulang hal yang sama itu Yohanes kemudian menjawab Lakukan saja ini dan itu sudah cukup Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ada banyak orang yang menjadi pengikut Yesus dan mengasihi dia Tetapi terbatas hanya di bibir saja Tidak sampai lubuk hati yang terdalam Mengapa? Karena masih banyak dijumpai pengikut Yesus yang tekun beribadah Melayani berkorban diri untuk Yesus Tetapi masih menyimpan gendam amarah sulit mengampuni sesamanya Sehingga kehadiran mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain Terutama yang belum mengenal Yesus Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita Bahwa jika kita mengasihi Allah tetapi membenci saudara kita Kita adalah seorang pendusta Pendusta di hadapan Allah dan sesama Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Masih penuhkah rasa cinta kita terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, penantu, supir, pembangunan? Untuk membantu dan sesama kita Kalau mulai berkurang Undanglah Yesus masuk dalam hati kita Untuk membersihkan karat-karat kecewa, dendam, amarah, dan kebencian di hati kita Yang telah membuat hati kita terluka Yesus mengasihi kita Dan ia ingin kita mengasihinya Dan mengasihi sesama kita Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasih Karena aku boleh menjadi pengikutmu Dan menjadi pelayanmu Telusurilah hatiku Jangan biarkan kebencian, dendam, dan amarah Membuat aku menjadi seorang pendusta rohani di matamu Di satu pihak aku mengatakan bahwa aku mengasihimu Tetapi di pihak lain aku membenci sesamaku Ampuni aku Yesus Pulihkan hatiku Dan tambahkan kasihmu di dalamnya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Merah Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton